Kita tunggu filmnya pasti ya, pasti bakal suruh banget, karena yang kemarin aja sampai 1.500.000 penonton ya. Sehingga yang tadi diundukan karya dari Asma Nadia. Kita tunggu yang selanjutnya. Oke, jika biasanya Enda dan Resa menginspirasi para fans selawat lagu, kali ini mereka ingin menginspirasi anak Indonesia melalui suatu kegiatan yang mereka jalani. Dan berikut informasi selengkapnya. Kemarin Enda dan Resa menghadiri sebuah pameran kelas inspirasi Jakarta dengan tema Bangun Mimpi Anak Indonesia di salah satu mall di Bilangan Jakarta. Dan seperti apa pameran kelas inspirasi tersebut? Berikut wawancara langsung bersama Enda dan Resa. Ya, kelas inspirasi ini kami sudah mengamati lama sekali pergerakannya. Dan memang mereka adalah orang-orang yang sangat konsisten, gerakan yang sangat konsisten untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. Sebenarnya gerakannya lebih dari sekadar edukasi, lebih dari sekadar mengajarkan. Tapi menginspirasi itu menurut kami berdua sangat krusial, sangat penting. Karena itulah penggerak anak-anak ini untuk ingin terus maju, untuk ingin terus mengejar passionnya mereka, dan ingin terus untuk belajar. Jadi ini sangat baik sekali. Apalagi hari ini adalah eksibisi juga pameran, pameran kegiatan kelas inspirasi yang pernah berjalan. Dan ini sangat baik sekali eksibisi ini. Karena ini juga sebagai sebuah penghargaan untuk para dokumenter, dan juga sebagai potret story atau cerita tentang apa yang sudah mereka lakukan. Maksudnya kelas inspirasi pernah melakukan banyak kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini. Dan ini adalah potret sejarah, potret cerita, potret moment, dan sebenarnya potret masa depan bangsa juga. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan. Dan kami harap ini juga bisa menjadi sebuah role model untuk gerakan-gerakan lain juga, yang intinya adalah menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus maju. Ya, memang kami ber... Tadi punya masing-masing kata-kata inspirasi sendiri ya buat mereka ya? Ya, kata-kata inspirasi dari kami ya. Masing-masing tadi kita punya ya? Punya, tadi punya. Terus apa? Kamu apa? Kalau saya semoga mereka bisa terus bersemangat, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk berbagi, bersemangat untuk juga menjadi inspirasi untuk semua teman-teman lain di Indonesia, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Kalau saya tadi kejar terus mimpimu, karena mimpi takkan berlari. Di sini, Endah dan Resa berharap, anak-anak bangsa Indonesia tidak mudah menyerah untuk terus belajar dan memberikan karyanya demi kemajuan bangsa kita sendiri. Buat anak-anak Indonesia ya, jangan menyerah untuk terus belajar dan setelah belajar jangan lupa juga untuk mengeluarkan outputnya yaitu berkarya gitu. Jadi belajar dan berkarya, belajar dan berkarya mudah-mudahan dengan konsistensi itu kalian bisa menyumbangkan sesuatu untuk bangsa dan negara gitu. Semoga pameran kelas inspirasi Jakarta ini juga dapat berkembang ke daerah-daerah dan serta dapat memberikan semangat tersendiri bagi anak bangsa. Terima kasih telah menonton!